Oke, bentar. Aku siapkan file untuk dibuka. Jadi, untuk materi dinamika linear, satu buku pegangan yang sangat layak untuk teman-teman pelajari, bisa pelajari mandiri ya, tanpa harus diajarkan guru atau aku ajarkan detailnya, itu bisa dipelajari mandiri, itu adalah Morin. Oke, aku lupa nama lengkapnya siapa, nama lengkap penulisnya, tapi si Morin ini salah satu buku favorit untuk mempelajari dinamika linear. Oke, nah, bentar. Sorry, aku buka. Oke. Nah, ini dia. Oke, Classical Mechanics David Morin. David Morin ya. Oke. Di sini materi dinamikanya menurut aku sangat komprehensif untuk dipelajari, dan banyak soal-soal OSK. Kebetulan, emang banyak soal-soal OSK itu diambil untuk materi dinamika spesifik, diambil dari buku David Morin ini. Oke. Jadi, teman-teman bisa jadikan salah satu referensi soal-soal latihan, terutama materi dinamika. Nah, pertama aku mau ngajarin alur berpikirnya dulu, tentang dinamika linear, oke. Minggu lalu aku udah nyinggung sedikit tentang kinematika. Tentu materi kinematika yang aku ajarkan di minggu lalu itu tidak lengkap. Karena yang aku ingin tunjukkan di materi dinamika, pada saat, bentar, aku ketul. Oh, dia nyala. Oke, sorry. Materi yang aku tunjukkan di kinematika kemarin, sebenarnya bukan materi kinematikanya, tapi aku menunjukkan bahwa seberapa penting pemahaman kita mempelajari matematika dengan korelasinya terhadap materi kinematika, gitu. Nah, materi kinematikanya sendiri kemarin itu kan cuma GLB bahkan. Nah, sedangkan materi kinematika itu bisa meninjau, misalkan gerakan lurus berbagai beraturan, atau gerakan yang random. Oke. Yang penting ada empat komponen utama di kinematika itu. yang perlu dikuasai. Oke, bentar. Kayaknya sebel banget. Bentarnya. Nah, di kinematika itu ada empat komponen utama. Empat komponen itu apa aja? Komponennya adalah posisi. Dari posisi, dampaknya kita bisa dapat perpindahan, jarak, dan lain sebagainya berkaitan sama posisi. Terus, dari posisi itu setelahnya kita bisa kembangkan. Sebelum kita kembangkan, kita harus sadar dengan besaran lain yaitu waktu. Oke. Kaitan waktu sama posisi kan nanti bisa dikembangkan ke kecepatan. Dan setelah kecepatan, itu bisa dikembangkan lagi ke percepatan. Oke. Nah, pada akhirnya, hampir seluruh soal-soal Olimpiada Fisika, bahkan sampai tingkat nasional maupun tingkat internasional, menanyakan empat komponen ini. Sebagai contoh, misalkan begini. Di soal osilasi, pertanyaan apa sih yang paling sering keluar dari soal osilasi? Itu adalah persamaan posisi. Dan bagaimana kita bisa menentukan persamaan posisi? Kita harus punya pemahaman kinematika yang kuat. Oke. Tentu, karena kita sudah belajar osilasi, osilasi kan disebabkan oleh sesuatu gaya. Ada penyebabnya. Nah, kita pelajari dulu penyebabnya, kemudian kita balikin lagi ke dasar, bagaimana penyebab itu menciptakan pergerakan. Nah, makanya, ujung-ujungnya, semua materi Olimpiada Fisika itu balik lagi ke empat hal ini. Posisi, waktu, kecepatan, persempatan. Ini adalah kunci dari hampir semua pertanyaan-pertanyaan di Olimpiada Fisika. Di bagian kinematika. Oke. Kemudian, kalau misalkan dikembangkan lagi. Oke. Dari kinematika. Kinematika itu kan ilmu yang mempelajari gerak, bagian cabang dari mekanika, ilmu yang mempelajari gerak, tanpa peduli sumber geraknya siapa. Atau kenapa dia bisa bergerak. Kita cuma mempelajari pergerakannya saja. Oke. Berarti, kita bisa dong mempelajari gerak dengan mempelajari siapa yang menggerakkan. Atau kenapa dia bisa bergerak. Nah, kalau kita mempelajari materi tersebut, itu namanya materi dinamika. Dan ada satu besaran umum yang kita kenal di dinamika. Besaran umum itu apa? Besaran umumnya adalah force. Atau kita kenal sebagai gaya, kalau dalam Indonesia. Aku lebih senang menyebut force atau gaya ini sebagai upaya. Upaya apa? Upaya untuk membuat benda bergerak atau menghentikan benda bergerak. Oke. Jadi force atau gaya ini adalah upaya untuk membuat benda bergerak dan menghentikan benda bergerak. Yang dikuantifikasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengkuantifikasinya? Oke. Mengkuantifikasinya ini ada dua teknik untuk melihat nilainya. Teknik pertama adalah teknik menggunakan besaran skalar. Teknik kedua adalah teknik menggunakan besaran vektor. Nah, ini nanti dari sini kita akan menemukan bahwa kenapa korelasinya dinamika? Kita perlu bahas usaha energi. Seperti tadi ada salah satu permintaan dari teman-teman di sini yang minta Kak, bahas usaha energi. Oke. Tapi kita lihat dulu kenapa kita harus bahas usaha energi. Nah, di sini akan aku jelaskan. Sebelum kita lebih jauh ngebahas tentang penjelasan tentang gaya ini, kayak misalkan bagaimana cara ninjau skalar, bagaimana cara ninjau vektor, dan apa korelasinya sama usaha energi, nanti aku nanti akan kejawab semua nih. Kita coba bahas pelan-pelan dulu dari gayanya sendiri. Bagaimana kita memahami gaya ini? Sebenarnya kita memahami gaya ini dengan tiga prinsip sederhana. Aku menyebutnya sebagai tiga prinsip primitif. Kenapa primitif? Tanpa ada hukumnya, sebenarnya secara naluri ya, kita sebagai makhluk hidup itu sadar bahwa hal ini bekerja di alam semesta. Apa contohnya? Satu, kita sadar bahwa jika benda tidak diapa-apain, ya maka tidak terjadi apa-apa. Jika benda tidak diapa-apain, maka tidak akan terjadi apa-apa pada benda tersebut. Mungkin kalau kita tarik ke bahasa formal, kita bisa bilang kayak gini, jika benda tidak diberikan gaya, maka benda tersebut, jika dia diam, akan terus diam. Jika dia bergerak, akan terus bergerak. Oke. Pertanyaannya, emang ada kondisi di alam semesta kita tidak melakukan apapun pada benda? Banyak banget. Tapi, banyak juga kasus di mana seolah-olah kita tidak melakukan apapun, padahal sebenarnya terjadi sesuatu. Misal, sebagai contoh, ada benda di atas meja. Oke. Benda ini diam di atas meja. Apakah benda diam di atas meja tidak terjadi sesuatu padanya? Faktanya terjadi sesuatu. Ditarik oleh gaya gravitasi, kemudian, dia tidak jatuh. Kenapa? Karena dia ada di atas meja. Berarti ditahan sama permukaan meja. Oke. Ada sesuatu yang bekerja, tapi seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita lihat total gayanya, itu nilainya 0. Di mana nilai 0 itu menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gitu loh. Oke. Jadi, kembali lagi ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu pada benda, maka tidak akan terjadi sesuatu pada benda tersebut. Sesederhana itu ya. Nah, kita mengenal hukum ini dengan istilahnya hukum 1 Newton. Oke. Kalau aku lebih senangnya bilang hukum tentang tidak melakukan apapun. Apa dampak dari hukum 1 Newton ini? Berarti kalau bendanya diam, dia akan terus diam, tapi jika bendanya bergerak, dia akan terus bergerak dengan kondisi yang sama. Kondisi yang sama artinya apa? Kecepatannya konstan. Atau kita sering menyebutnya GLB. Dalam bahasa yang lebih sederhana di materi sekolah ya. GLB. Atau kecepatan konstan. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu pada benda, jika awalnya dia diam, akan terus diam. Logis dong. Karena kan gak dia lakukan apa-apa. Tapi, jika kita melakukan, sorry, jika bendanya sudah selanjur bergerak sebelum kita melakukan apapun, dan kita tidak melakukan apapun pada benda yang bergerak, dia bendanya akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke. Nah, itu satu poin menarik yang bisa kita gunakan untuk memahami tentang force atau gaya. Dan ini kan sesuatu yang sangat primitif. secara intuitif kita sebagai makhluk hidup menyadari hal ini. Oke. Ini kita kenal dengan hukum satu nyoto. Semoga bisa dipahami ya tentang penjabaran hukum satu nyoto ini. Kemudian, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, berikutnya, jika benda dikerjakan upaya, oke, misalkan awalnya bendanya diam. Benda diam, kita lakukan upaya pada benda, kita dorong, kita tarik, atau kita tiupkan angin, atau apapun lah, kita melakukan upaya. Jika nilainya cukup, oke, jika nilainya cukup, atau sebenarnya gini, jika gak ada lagi gaya yang lain. Misalkan kita abaikan di alam sesuai ini gaya gesek. Seolah-olah gak ada gaya gesek. Jadi bendanya diam semua. Terus kemudian kita berikan gangguan sedikit. Pada saat kita berikan gangguan, maka apa yang tercipta, benda yang diam akan menjadi bergerak. Oke. Sedangkan benda yang bergerak, ada dua kemungkinan nih, kalau benda bergerak, bisa makin cepat gerakannya, atau bisa melambat gerakannya. Intinya, jika ada suatu benda pada kondisi tertentu, dilakukan upaya kepada benda tersebut, kemungkinan akan terjadi perubahan kondisinya. Oke. Kebalikan sama tadi hukum 1 Newton ya. Kalau hukum 1 Newton, kita tidak lakukan apapun, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau hukum 2 Newton, kalau kita lakukan sesuatu, maka pasti terjadi sesuatu. Gitu. Oke. Jika bendanya diam, kita gerakan bergerak. Jika bendanya yang sudah bergerak, bisa ada dua kemungkinan nih, bisa lebih lambat, atau bisa lebih cepat. Oke. Yang jelas, terjadi perubahan. Oke. Nah, kalau hukum 2 Newton ini, aku sering bilangnya sih, hukum ya tentang melakukan sesuatu, melakukan upaya. Hukum upaya. Kalau hukum 1 Newton kan non-upaya, kita tidak melakukan apapun, maka yaudah. Gak akan terjadi apapun, gak akan terjadi perubahan. Sedangkan kalau hukum 2 Newton, kita melakukan upaya, kita berharap akan terjadi sesuatu. Dan logikanya akan terjadi sesuatu. Oke. Nah, jadi sebenarnya sesederhana itu memahami gaya dan hukum Newton ini. Kemudian, masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, ini masalah aksi-reaksi. Bukti dari aksi-reaksi itu kalian bisa temukan di alam semesta dengan sangat beragam. Kalau kalian mukul tembok, kalian mukulnya pelan, rasa sensitifitas sarak di tangan kita akan lembut juga, pelan juga. Tapi kalau kita hajar dengan keras temboknya, pakai tangan, maka kita akan merasakan tangan kita sakit juga. Dan seberapa sakit tangan kita, dia sebesar upaya yang kita keluarkan untuk menuju tembok. Jadi semuanya serba aksi-reaksi. Apapun yang kita berikan kepada sesuatu, terus kontak, maka terjadi reaksinya kepada sesuatu yang lain. Oke. Jadi, besarnya berapa, sama aja. Tapi bedanya adalah yang satu dirasakan oleh objek satu, yang satu lagi dirasakan objek dua. Oke. ini hukum Tiga Newton, aku rasa sejak SMP sudah dipahami, tapi mungkin nanti ada permasalahan penting yang perlu ditinjau dari aksi-reaksi ini. Kayak misalkan sesederhana, suka ada salah kapra bahwa aksi-reaksi gaya berat adalah gaya normal. Itu kan sebenarnya salah. Tapi kenapa, seberapa salah dan bagaimana kita harus memahami kesalahannya, nanti kita pelajari lebih detail. Oke. Tapi kira-kira hukum Newton itu cukup untuk membuat kita paham bagaimana sebenarnya hubungan gaya dan gerakan benda. Oke. Sebenarnya sesederhana, kalau kita tidak mengupayakan sesuatu, ya benda tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau kita mengupayakan sesuatu, kita mengupayakan benda tersebut melakukan sesuatu perubahan. Akan terjadi perubahan pada kondisi benda. kira-kira seperti itu untuk penjabaran tentang hukum-hukum Newton secara teoritis. Kemudian, mari kita bahas bentuk matematisnya. Oke. Kita sudah menuliskan bahwa tadi hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Dan kalau sigma F sama dengan 0, yaudah, enggak ada masalah. Karena kita tinggal melihat total semua resultan gaya nilai sama dengan 0. Oke. Yang jadi problem ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, kita sering memahami bahwa sigma F sama dengan M kali A. Aku berharap ini sudah pernah aku bahas ya. Biar aku tinggalkan ulas sedikit. Tapi ini juga sebagai pengingat juga. Kalau misalkan mungkin aku lupa bahas. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Ini tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena gini. Oke. Sekarang kita bahas lagi. Mungkin kalau ini aku lagi-lagi ya. Aku berasumsi aku pernah bahas. Tapi aku ragu juga nih. Pernah enggak ya aku bahas. Jadi aku coba ulang dikit ya. Takutnya enggak pernah ternyata. Atau takutnya yang merhatiin orang yang berbeda nih. Oke. Biar semuanya dapat manfaatnya dari penjelasan. Gini. Cara kita mengidentifikasi gaya itu adalah dengan melihat tadi poinnya di hukum 2 Newton tadi. Apa poinnya di hukum 2 Newton tadi? Kita melakukan upaya yang kita harapkan memberikan perubahan kepada objek yang kita berikan upaya. Oke. Jadi kita berharap ada perubahan kondisi dari benda. Oke. Kita berharap benda mengalami perubahan kondisi. Nah. Perubahan kondisi benda atau kondisi benda dulu deh. Kondisi benda pada saat tertentu didefinisikan sebagai di dalam fisika nih ya didefinisikan sebagai momentum. Oke. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya ada materi di fisika impuls momentum. K apa itu momentum? Oke. Momentum itu adalah kondisi benda. Oke. Bagaimana kita melihat kondisi benda? Ada dua teknik. Oke. Kita lihat masanya. Kita lihat seberapa berat dia benda tersebut. Dan satu lagi. Seberapa cepat. Itu kan dua pengamatan sederhana yang bisa kita lakukan tentang kondisi benda. Oke. Seberapa berat bendanya atau ukur kan sebenarnya berat sama masakan sesuatu yang berbeda. Tapi dampak dari masa yang besar adalah berat yang besar juga. Karena kita ada di pengaruh gravitasi. Oke. Jadi aku akan menyebutkan kata berat aja ketimbang masa. Biar lebih menyesuaikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kondisi benda itu bisa dilihat dari dua hal. Seberapa berat benda tersebut dan seberapa cepat gerakan benda. Oke. Dari situ aja yaudah kita bisa tahu momentum itu rumusannya M x V. Oke. Kalau bendanya berat dan dia memiliki kecepatan yang tinggi yaudah tinggal dikali aja. Masanya berapa kecepatannya berapa. Oke. Jadi cara melihat kondisi benda dalam sudut pandang fisika itu lihat momentum. Nah prinsip dari hukum 2 Newton adalah kita pengen melihat kata kuncinya ini kalau di hukum 2 Newton kita pengen melihat perubahan. Dari apa? Perubahan dari kondisi benda. Nah pertanyaannya bagaimana mematematiskan perubahan. Oke. Bentuk matematis dari perubahan itu kan kita mengenal istilah delta. Kondisi benda apa? Momentum. Oke. delta momentum. Delta P. Oke. Jadi ini cara kita untuk mengetahui berapa besar gaya kita lihat perubahan kondisi bendanya. Tapi tidak sampai di situ. Kenapa? Kalau cuma melihat perubahan kondisi benda itu nggak komprehensif. Kenapa aku bilang nggak komprehensif? Mari kita buat skenario. Bayangkan seperti ini. Ada bentar ya aku bikin lagi tulisan. Bayangkan seperti ini. Ada benda oke misalkan momentum awalnya itu adalah satu. Aku nggak usah pakai satuan dulu ya. Biar kita nggak usah bahas terlalu detail tentang satuannya. Oke. Kita bahas kuantifikasinya aja. Misalkan ada benda kondisi awalnya satu. Beberapa saat kemudian kondisinya menjadi 10. Oke. Nah. Tapi ada dua skenario. Kita bikin skenario satu. Skenario satu. Ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Nah. Waktu yang dibutuhkan untuk kondisi awal benda ke kondisi akhir benda pada skenario satu itu terjadi dalam waktu satu detik. Sekarang, skenario dua. Oke. Waktu yang dibutuhkan untuk benda dari kondisi awal yang nilainya satu ke kondisi akhir yang nilainya 10 misalkan dalam waktu satu tahun. Oke. Aku sengaja bikin nilai waktunya sangat berbeda ya. Biar kelihatan, biar kerasa gitu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Siapa yang memberikan tenaga atau upaya lebih besar yang mengubah kondisi benda dalam waktu satu detik atau yang mengubah kondisi benda dalam waktu satu tahun? Oke. Di dalam otak kalian secara logis, secara naluri ya, pasti kalian akan bilang, tentu yang lebih besar adalah yang satu detik. Kenapa? Karena sesederhana kalau misalkan perubahannya dengan nilai yang sama terjadi dalam waktu yang lebih kecil, berarti kan upaya yang diberikan kan lebih besar. Oke. Sama halnya kayak gini. Oke. aku mau ngerjain PR. Pertama, aku mau ngerjain PR dalam waktu 30 menit. Oke. Berarti dalam 30 menit kalian harus fokus. Fokus, benar-benar semua waktu ada di situ nggak boleh kedistrak sama hal lain. Terus ada lagi teman kalian yang lain. Ah, aku mau kerjain PR ini, PR yang sama, dalam waktu 5 jam. Berarti kan dia akan melakukan mengeluarkan tenaga yang lebih kecil. Karena dia cicil aja 5 jam, santai-santai aja. Dia bisa lebih santai. Oke. Kira-kira gambaran tentang gaya itu seperti itu. Kita lihat perubahan kondisi benda, tapi kita juga lihat seberapa cepat perubahan kondisi benda ini terjadi. Oke. jadi untuk melihat gaya selain melihat perubahan kondisi benda, kita lihat juga seberapa cepat perubahan kondisi benda terjadi. Kondisi benda. Oke. Nah, seberapa cepat perubahan kondisi benda inilah yang kita sebut sebagai gaya. Force atau gaya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, semoga dengan pemaparan ini kalian udah paham apa itu gaya. Gaya itu adalah seberapa cepat perubahan kondisi benda yang bisa diupayakan. Kalau misalkan dia terjadi dalam suatu detik, upayanya lebih besar. Kalau dia terjadi dalam suatu tahun, upayanya makin kecil. Nah, kalau dirumuskan, oke, lagi-lagi ya, semoga aku pernah bahas ini, jadi perumusannya bisa dipahami dengan jelas bahwa kalau dirumuskan gaya itu sama dengan delta P bagi delta T. Oke. Yang berkaitan sama kecepatan itu kan, yang berkaitan sama seberapa cepat selalu per delta T. Oke. Jadi, kalau waktunya makin kecil, nilainya makin cepat. Oke. Tapi kalau misalkan waktunya makin lama, nilainya makin kecil. Paham ya? Nah, dalam terminologi yang lebih umum, kita akan menggunakan penulisan kalkulus. DP per DP. Jadi, ini adalah rumus umum dari gaya. Ini rumus umumnya. bukan M kali A loh, tapi delta P kali delta P per delta T. Oke. Nah, sekarang gini, kenapa M kali A muncul? Ini sebenarnya aturan turunan ya. F sama dengan D per DT. Momentum tadi kan adalah M kali V. Ini aku pernah saranin ke teman-teman untuk belajar aturan turunan kali, turunan bagi, turunan kali, turunan bagi, sama turunan rantai. Ini aturan turunan kali ya. Dia berbentuk menjadi DM per DT dikali V ditambah M DV per DT. Pada banyak kasus, kita lebih sering menemukan kondisi banyak kasus itu memiliki kondisi masa konstan. Kalau masa konstan, ada nggak perubahan masanya? Nggak ada dong, karena kan masanya nggak berubah, masanya tetap. Berarti delta M-nya akan selalu sama dengan 0. Nah, karena delta M-nya sama dengan 0, maka nilai F-nya nanti hanya tersisa M kali DV per DT. Dan DV per DT, delta V per delta T kan, apa itu? M kali A. kira-kira seperti ini penjabarannya untuk menjelaskan bagaimana kita memahami gaya. Semoga sampai sini jelas. Sorry. Aku izin minum dulu bentar. Oke. jadi kita sudah bahas tentang hukum Newton, tentang bagaimana kita memahami gaya, ada juga besaran lain yang kita kenal akhirnya yaitu momentum. Momentum itu adalah kondisi benda, oke, dan gaya itu adalah seberapa cepat perubahan kondisi benda. Jadi kondisinya harus berubah, tapi bukan cuman perubahan kondisinya yang dilihat, tapi seberapa cepat itu terjadi. Untuk memahami tentang berapa besarnya nilai gaya ini. tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah biar kita bisa mengkuantifikasi gaya. Dan gaya adalah besaran yang sangat krusial untuk mempelajari tentang gerak. Oke, pada akhirnya kita sebenarnya ingin mempelajari gerak. Dan nanti kalau kita mempelajari gerak berarti kita akan balik lagi ke posisi, waktu, kecepatan, kecepatan. Oke, nah, sekarang kita sudah bahas tentang dinamika, kita sudah bahas tentang gaya, hukum Newton, sama detail tentang gaya tadi. Nah, sekarang aku pengen nunjukin nih. Oke, kita bisa loh meninjau gaya itu dengan dua teknik. Satu teknik skalar, satu teknik faktor. Oke, nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang dua teknik ini, skalar dan faktor, untuk mengidentifikasi gaya, aku pengen nunjukin. Momentum, ini adalah besaran faktor. Kenapa dia besaran faktor? Kalau dalam aturan matematika, masa itu kan skalar, besaran skalar, terus dikalikan sama besaran faktor. Nilai skalar, kalau dikalikan dengan faktor, ya tetap akan jadi faktor. jadi hasilnya akan tetap menjadi faktor. Jadi momentum itu faktor ya. Oke, momentum faktor. Nah, sekarang, perubahan momentum, momentumnya faktor, perubahan momentum, ya faktor, per perubahan waktu. Ingat, per perubahan waktu itu kan sama aja kayak skalar dikalikan ke faktor. Apa skalarnya? Satu per delta T ini kan nilai skalar, dikali delta V, nilai faktor. maka dia akan menjadi faktor lagi. Jadi, besaran gaya itu adalah besaran faktor. Bukti dari dia besaran faktor, karena gaya ada arahnya. Kita dorong ke kiri, ke kanan, arah utara, selatan, timur, barat, ada arahnya. Jadi, kita akan membahas gaya dari sudut pandang faktor dulu. Bagaimana cara mengidentifikasi gaya dari sudut pandang faktor, ingat, yang tadi udah kita bahas, F sama dengan DP per DT. Udah, ini faktor semua nih. Ini udah cukup untuk menunjukkan bahwa begini loh, cara meninjau tinjauan gaya dalam bentuk faktor. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kalian pahami dulu. delta P atau perubahan kondisi benda, perubahan kondisi benda, itu ada nama besarannya, dan kita mengenalnya secara umum. Perubahan kondisi benda ini dikenal juga sebagai impuls. Oke, impuls itu adalah perubahan kondisi benda. Kondisi bendanya disebut sebagai momentum. Oke, jadi bisa dibilang adalah impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi impuls itu sebenarnya cara dapatnya bagaimana? Dari momentum, mungkin narasi ini sama aja kayak hubungan antara posisi dan perpindahan. Posisi dan perpindahan satuannya sama. Oke, dimensinya sama. Nah, hubungannya adalah perpindahan itu adalah perubahan posisi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi, dia berkaitan impuls sama momentum. Tapi bukan hal yang sama. Kenapa? Karena impuls melihat perubahan dari momentum. Sedangkan momentum adalah kondisi benda pada saat tertentu. Jelas ya? Maka, cara kita mengidentifikasi materi, sorry, besaran gaya secara faktor, kita membutuhkan satu bab materi yang sering kita kenal di buku sekolahan sebagai impuls dan momentum. Ini kan bahkan jadi satu bab sendiri kan. Impulsan momentum itu selalu berada satu materi, bukan satu materi, materi setelah gaya. Jadi, ada materi dinamika gaya atau Newton, terus ada materi impulsan momentum. kira-kira seperti itu. Impuls itu adalah perubahan kondisi benda. Jadi, kalau dituliskan secara matematis, impuls itu sama dengan delta P. Hubungannya antara impuls dan gaya sebenarnya langsung dilihat dari gambar saja. Impuls, kalau misalkan F sama dengan delta P itu disebut impuls, berarti kan DT. ditulis saja I sama dengan FDT. Kira-kira seperti itu. Dan impulsnya sendiri adalah delta P. Sederhana itu. Jadi, tidak ada yang rumit dari bentuk ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa kebayang. Kenapa materi impulsan momentum dipelajari sendiri dan dipelajarinya setelah materi gaya. Karena emang tujuannya adalah menjelaskan tentang asal munculnya gaya itu sendiri, tapi secara faktor. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan bagian faktor sudah selesai, bagaimana kita mengidentifikasi nilai gaya atau kuantitas dari gaya secara skalar? Oke. Ada tekniknya. Nah, pasti kalian sudah ngeh nih. Setelah materi hukum Newton atau materi gaya, pastikan akan diikuti oleh dua bab di buku fisika sekolahan. Diikuti oleh dua bab. Ada bab nih sebelum impulsan momentum. Biasanya impulsan momentum setelah bab ini. Nah, apa bab ini? Bab ini yang benar-benar setelah materi gaya, itu biasanya adalah materi, usaha, dan energi. banyak pemula di fisika menganggap usaha dan energi itu adalah besaran faktor. Tidak. Usaha dan energi adalah besaran skalar. Nanti aku akan tunjukkan bagaimana kalian harus memahami energi. Jadi, jangan pahami energi seperti dia arah-arahnya, gerakannya kemana, dan lain sebagainya. Enggak. Energi itu skalar. Enggak punya arah. Dia cuma kandungan doang. Nanti aku akan bahas lebih detail. Sekarang, seperti ini. Kita mengenal dulu. Di jalan faktor tadi, kita mengenal istilah kondisi benda. Kondisi benda ini kita kenal dengan nama momentum. momentum. Ingat, momentum itu adalah kondisi benda dengan tinjauan faktor. Berarti, kalau kita mau ninjau secara skalar, secara skalar ada juga kondisi benda. Dan untuk memahami tentang gaya, kita harus pahami perubahan kondisi bendanya. Tapi tinjauannya harus dilakukan secara skalar. Pertanyaannya, gimana tekniknya? Kita harus paham dulu, kondisi benda dalam konteks skalar itu dikenal dengan istilah energi. Dan energi ini merupakan besaran skalar. Jadi momentum dan energi itu saling berkaitan. Bahkan ada hubungannya, ada hubungan persamaannya. Tapi nggak penting dulu rumusnya. Tapi dia saling berkaitan. Kenapa? Karena energi dan momentum itu sama-sama kondisi benda. Yang membedakan adalah kalau energi itu kondisi benda dengan tinjauan skalar. Sedangkan momentum adalah kondisi benda dengan tinjauan faktor. Nah, sekarang perubahan kondisi benda kalau di faktor tadi perubahan kondisi benda dikenal dengan istilah impuls. Nah, kalau di skalar perubahan kondisi benda ini sering dikenal dengan istilah usaha. Jadi, usaha dan energi itu saling berkaitan. Usaha dan energi itu saling berkaitan. Sama halnya dengan impuls dan momentum. Usaha itu perubahan energi. Sedangkan impuls adalah perubahan momentum. Usaha kan kita mengenalnya dengan istilah W. Dari kata work. Kerja atau usaha. W sama dengan delta energi. Sesederhana itu. Karena impuls kan delta momentum. Perubahan momentum. kalau usaha perubahan energi. Berarti usaha sama dengan perubahan energi. Sekarang kita akan mencoba mencari kaitan antara usaha dan gaya. Bagaimana cara kita memahami usaha dan gaya. Sekarang gini. Kalau tadi sebelumnya untuk memahami gaya dan impuls untuk memahami gaya dan impuls kita melihat tinjauannya dengan tinjauan vektor. Ingat gaya itu vektor sehingga impuls pun adalah vektor. Sekarang kalau kita meninjau dia secara skalar ini sebenarnya kalau menjelaskan ini ada aturan penting yang harus teman-teman kuasai. Ini aturan matematis aturan matematika silahkan belajar bab vektor oke bab vektor dimana? Di buku matematika boleh? Di buku fisika boleh? Tapi lebih baik di buku matematika biar paham aturannya oke? Nah ingat F ini kan vektor DT itu skalar skalar dikali vektor hasilnya akan tetap vektor oke? Sedangkan ada aturannya seperti ini kalau misalkan suatu besaran vektor dikali secara dot secara dot oke? Oleh besaran vektor lain nah apa besaran vektor yang paling dekat untuk memahami gerak tadi kan disini kita udah menggunakan waktu gaya kali waktu coba lihat aja di kinematika di dalam tinjauan kinematika apa besaran dasar yang perlu dikuasai waktu sama satu lagi posisi oke? nah berarti dan kita sadar nih posisi ini vektor kenapa posisi ini nanti bisa ditunjukkan arahnya berdasarkan perpindahannya oke? perubahan posisi itu kan vektor oke? karena perpindahan itu vektor nah maka disini dituliskan juga f dot ds ds itu perubahan posisi ya vektor dikali secara dot oleh vektor hasilnya akan menjadi kalar oke jadi ini hubungan antara usaha dan gaya oke hubungannya adalah hubungan perkalian dot atau perkalian faktor sorry perkalian dot perkalian skalar gitu materi lebih lengkapnya untuk mempelajari perkalian skalar ini ada di faktor di buku matematika oke lebih baik baca buku matematika sih daripada buku fisika karena kalau faktor di buku fisika itu lebih menunjukkan tentang bagaimana aturan-aturan yang sudah disimplifikasi di buku matematika nah lebih detailnya pelajari di buku matematika biar paham kenapa bisa seperti itu oke nah jadi kalau kita lihat baik-baik kalau kita simpulkan gaya itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang sudut pandang skalar nanti menggunakan materi usaha dan energi dan satu lagi sudut pandang vektor nanti akan menggunakan materi impuls dan momentum ini aku simpulkan ya dari semua yang udah aku tulis di atas nah kalau usaha dan energi hubungan usaha dan energi dulu usaha itu adalah perubahan energi impuls adalah perubahan momentum oke nah hubungan antara gaya dan usaha tadi udah dibahas usaha sama dengan faktor gaya didot sama faktor perpindahan perpindahan itu adalah perubahan posisi ingat perubahan posisi kan ada arahnya jadi dia faktor faktor dot faktor akan jadi skalar sedangkan hubungan antara impuls dan gaya itu impuls sama dengan gaya dot skalar waktu itu skalar faktor kali skalar akan tetap jadi faktor impuls itu faktor ya oke nah makanya ini adalah tinjauan faktor kalau yang ini itu tinjauan color oke nah hubungannya kalau misalkan di tinjauan faktor itu memberikan rumus umumnya gaya rumus umum gaya adalah delta P per delta T atau impuls per perubahan waktu perubahan momentum per perubahan waktu sedangkan di sini hubungannya adalah gaya sama dengan perubahan energi perubahan energi itu kan usaha oke aku tulis perubahan energi aja perubahan energi per perubahan posisi oke jadi ini dua cara untuk menghitung kuantitas gaya bisa menggunakan teknik skalar bisa menggunakan teknik faktor pertanyaannya pasti muncul lagi kak kapan kita menggunakan teknik skalar kapan kita menggunakan teknik faktor oke semua ada keuntungan ya oke keuntungan dari teknik faktor dulu deh faktor itu kan adalah besaran yang punya nilai dan arah nah artinya dari sini aja udah keliatan bahwa kita menggunakan analisa faktor kalau kita sangat konfirm tentang arah kita peduli tentang arah apa kasus contoh yang kita sangat peduli tentang arah biasanya kasusnya gini misalkan ada bola nih bola bilyard mau nabrak bola misalnya bola satu mau nabrak bola dua bola satu jalan lurus begini begitu dia nabrak bola dua setelah tabrakan tanda bola satunya malah jadi belok bola duanya misalkan belok ke atas gini ini kan penting untuk memahami arah oke kenapa karena kan gerakannya punya arah yang spesifik dan arahnya jelas clear arahnya nah yaudah kalau misalkan bentuknya seperti ini dan ini kan materi gaya kenapa materi gaya atau materi dinamika karena kan ada upaya benda satu misalkan nabrak benda dua benda dua awalnya ditabrak sama benda satu berarti benda satu memberikan gaya pada benda dua oke ada upaya untuk mengubah kondisi benda benda satu membuat benda dua bergerak dan benda dua membuat benda satu arah arah geraknya berubah dan ukuran kecepatannya juga berubah oke jadi ada aksi reaksi di dalamnya atau kita mengenal materi ini materi tumbukan itu yang menyebabkan kenapa materi tumbukan lebih enak ditinjau menggunakan faktor karena ada arahnya spesifik kalau kita tinjau arahnya kita akan lebih dipermudah untuk memahami pergerakan paham ya nah sedangkan kalau misalkan kita ketemu kasus let's say kasusnya kayak bola satu bola dua tadi bola satu bola dua oke tentang tumbukan tumbukan benda bisa enggak kita pakai metode skalar ya bisa bisa aja bisa bisa aja kenapa karena kan metode skalar besaran skalar dulu apa deh besaran skalar itu kan yang penting punya nilai yang namanya benda bergerak ada kondisi bendanya pasti punya nilai jadi bisa bisa aja nah buktinya di materi momentum sorry materi tumbukan kan kita sadar bahwa kita akan meninjau nilai energinya juga kekekalan energinya juga jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa metode usaha energi itu tidak ada masalah untuk digunakan gitu oke tapi ada satu hal yang spesial dari tinjauan skalar ini tinjauan skalar ini biasanya sangat berguna jika misalkan gini kasusnya ada benda digelindingkan dari lintasan yang bentuknya kayak gini lintasannya bentuknya jelek melengkung gini oke misalkan ditanya berapa kecepatan akhir benda dari titik A berapa kecepatan akhirnya di titik B oke jika kita menggunakan aturan faktor untuk mengerjakan soal ini itu pasti rumit kenapa rumit karena pada setiap posisi bola dari titik A sampai titik B itu kan arah kecepatannya berubah-ubah terus sedangkan kalau kita meninjau pakai impuls dan momentum atau teknik faktor kan kita harus peduli sama arah nah kalau kita ketemu lintasan yang rumit lintasan yang rumit atau berbentuk melengkung atau berbentuk yang tidak bisa dengan mudah secara matematis ditinjau lebih baik gunakan metode color atau metode usaha energi untuk menganalisa pergerakan benda oke itu kira-kira oke nah jadi kalau misalkan teman-teman nanya kak aku masih diunis usaha energi kenapa kita belajar usaha energi seperti ini oke nah tujuannya adalah sebenarnya ujung-ujungnya mau kita belajar usaha energi impuls momentum ujung-ujungnya kita sedang membahas tentang gaya kita sedang membahas tentang kenapa benda bisa bergerak oke tapi kita melihat nih mana yang lebih lebih bijak untuk dilakukan tinjau dengan faktor atau tinjau dengan skalar atau bahkan bisa digabung keduanya oke kalau digabung keduanya gak ada masalah selama bisa membuat kita membantu kita untuk menyelesaikan kasus mekanika oke kira-kira seperti itu ya framework berpikirnya apakah aku udah menjelaskan secara utuh materi usaha energi dan impuls momentum sepertinya belum karena di bagian impuls momentum kan ada materi tubuh kan yang materinya rumit gitu kalian harus belajar belajar lagi nih apa aja materinya di usaha energi kalian harus belajar lagi nih materinya kayak kekekalan energi terus misalkan daya dan lain sebagainya gitu tapi prinsipnya tentang usaha energi maupun prinsipnya materi usaha energi dan impuls momentum itu sebenarnya berkaitan tentang bagaimana kita memahami gaya memahami kenapa benda bergerak dan pada akhirnya kalau kita paham kenapa benda bergerak ya udah disitulah berarti kita udah menguasai dinamika pergerakan benda dengan penyebabnya setelah kita menguasai itu kita bisa kembali lagi membahas tentang gerakan benda di kinematika jadi materinya itu saling berkaitan satu sama lain tapi alur-alur berpikirnya kira-kira seperti ini nah itu kira-kira yang bisa aku jelaskan tentang materi dinamika linear ini oke dan kaitannya sama usaha energi dan impuls momentum dan aku rasa tadi ada salah satu permintaan teman-teman yang minta kak bahasin usaha energi nih udah aku jelaskan tentang usaha energi alur berpikirnya seperti apa dasar banget nih ya gitu nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan setelah ini aku kasih waktu dulu kalau tidak ada aku coba lanjutkan lagi materinya oke ini 22 7 ini sebelumnya kita udah membahas alur berpikir tentang materi dinamika apa bagaimana kita memahami gaya bagaimana kaitan gaya dengan materi dengan tinjauan skalar maupun tinjauan vektor dan tinjauan skalar isinya apa usaha energi tinjauan vektor isinya apa impulsan momentum dan nanti kita paham tuh oh kapan kita pakai dalam materi dinamika kapan kita menggunakan tinjauan vektor kapan kita menggunakan tinjauan skalar oke nah sekarang aku akan bahas lebih lengkap lagi tentang materi gaya gaya itu sendiri ya kita kenali dulu lah besaran-besaran gaya yang lumrah ditemukan dalam kasus-kasus tinjauan fisika besaran gaya yang lumrah ditemukan itu besaran gaya loh wait wait kenapa ini bentar bentar ya ini ada sedikit nah udah oke nah besaran gaya bukan besaran gaya jenis-jenis gaya jenis-jenis gaya yang sering digunakan dalam tinjauan fisika aku akan klasifikasikan menjadi empat oke pertama ada gaya berat oke setelah gaya berat ada berikutnya yaitu gaya normal apalagi gaya gesek dan nanti terakhir ada gaya tegangan tali gaya tegangan tali oke ini yang lumayan lumrah ditemukan di kasus-kasus olimpiado fisika dan karena kita ngerjain soal-soal olimpiado fisika jadi mau gak mau kita coba menganalisa gaya-gaya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari jenis-jenis gaya ini pertama teman-teman sebelum masuk ke perhitungan sebelum masuk ke rumus teman-teman harus paham dulu syaratnya apa jadi tinjau dulu syarat syarat dari adanya gaya-gaya ini oke apa syaratnya syarat dari adanya gaya-gaya ini misalkan satu gaya berat syaratnya gaya berat itu ada dua oke bendanya harus memiliki masa itu syarat pertama ya jadi bendanya harus bermasa oke selain bermasa syarat berikutnya adalah berada di pengaruh medan gravitasi berada di pengaruh medan gravitasi aku tuliskan segera aja jadi gravitasi misalkan kayak gini ada benda berada jauh dari planet atau bintang manapun misal contoh nah bendanya kan punya masa apakah bendanya memiliki berat belum tentu kenapa karena tidak ada pengaruh gravitasi oke misal nih kita berada di permukaan bumi kita bermasa dan kita ada di atas permukaan bumi jadi semuanya memenuhi syarat kita punya masa berada di permukaan bumi berarti ada gaya berat gitu oke misal ada soal soal disebutkan asumsikan benda tidak bermasa apa dampak dari asumsi tersebut dampaknya sederhana masanya hilang berarti cuma punya pengaruh medan gravitasi misalkan dia ada di atas bumi berarti masanya kan gak ada nah apakah ada gaya berat ya gak ada karena masanya gak ada jadi kedua syarat ini harus terpenuhi punya masa dan berada di pengaruh medan gravitasi oke kita bahas semua syarat dulu baru kita bahas ke bentuk-bentuk lain apa tinjauan-tinjauan lain oke kita sudah bahas syarat dari gaya berat sekarang kita bahas syarat dari gaya normal oke syarat dari gaya normal itu sederhana sekali syaratnya hanya satu yang penting terjadi kontak atau sentuhan gak ada syarat lain syaratnya tidak dikaitkan dengan masa tidak dikaitkan dengan gravitasi tapi syaratnya dikaitkan cuma dengan satu kondisi fisis yaitu terjadi kontak atau sentuhan jadi misalkan ada soal seperti ini ada motor cross sedang melintasi tanjakan terus kemudian dia jumping tentukan berapa kecepatan pada saat dia jumping jumping dari lintasan artinya kan lompat pertama kali dari lintasan lompat dari lintasan berarti kondisi dimana saat setelah lompat itu gak ada gaya normal kenapa karena gak ada kontak atau sentuhan untuk pertama kalinya kan motor itu dari awalnya dia jalan di lintasan misalkan lintasannya menanjak terus dia mau jumping atau melompat itu kan awalnya sentuhan kemudian jadi gak sentuhan dari sentuhan ke gak sentuhan itu kan pasti ada periode transisi dimana dia udah mulai gak bersentuhan nah pertama kali dia udah gak mulai bersentuhan itu kan berarti kondisi itu kita definisikan kondisi gak ada gaya normal apalagi pada saat dia udah jumping pada saat dia udah jumping yang makin gak ada gaya normal lagi kenapa karena gak lompat eh sorry karena dia udah lompat udah gak bersentuhan sama lintasan berarti gak ada kontak gak ada sentuhan ya gak ada gaya normal gitu jadi cara kita mengidentifikasi gaya normal sesederhana cek saja ada kontak atau sentuhan tidak di kasus yang diberikan oke kira-kira seperti itu ya gitu nah hanya itu doang ya gaya normal kontak atau sentuhan nah yang ketiga gaya gesek apa syarat dari gaya gesek syarat dari gaya gesek ini oke ada tiga pertama namanya namanya benda yang bergesekan pasti harus mengalami kontak jadi kan kalau bergesekan harus kontak dulu harus sentuhan gak mungkin bergesekan tanpa sentuhan gitu oke jadi gesekan itu pasti bersentuhan kita bergesekan dengan udara ya karena kita bersentuhan dengan udara gitu jadi syarat pertama dari gesekan adalah harus kontak makanya nanti kita bahwa di rumus gaya gesek ada gaya normal kenapa karena itu syarat wajibnya gitu oke harus kontak kedua bagaimana kalau misalkan bendanya licin banget oke ada dua benda licin banget saking licinnya oke kita sadar gak ada gaya gesek padahal kan saling kontak saling tempelan tapi licin sekali karena licin banget terus kontak ya gak ada gaya gesek berarti ada satu ini syarat agar gaya gesek terpenuhi selain kontak harus memiliki tingkat kekasaran harus kasar apa yang kasar bidang kontaknya tempat mereka saling berkontak itu harus kasar atau harus memiliki level kekasaran tertentu kalau gak kasar atau licin sempurna berarti gak ada gaya gesek kontaknya terpenuhi kasarnya gak terpenuhi gitu oke nah ada satu syarat lagi satu syarat lagi ini adalah syarat mutlak juga dari gaya gesek oke apa syaratnya syaratnya adalah kalau misalkan gaya gesek muncul itu hanya ketika ada kecenderungan bergerak atau sedang bergerak sebagai contoh di rumah kalian ada lemari besar banget oke yang kalau misalkan kita dorong lemari tersebut akan susah kenapa karena kasar karena bersentuhan dengan lantai ada gaya gesek nah pertanyaannya kalau lemari tersebut tidak pernah aku dorong dan tidak sedang aku dorong apakah ada gaya gesek gak ada gaya gesek hanya muncul pada saat teman-teman berusaha untuk menggerakkan benda tersebut pertanyaan lagi bagaimana kalau bendanya belum bergerak bagaimana kalau lemari yang besar di rumah kalian yang kalian dorong tapi belum bergerak apakah muncul gaya geseknya muncul kenapa dia sudah memiliki kecenderungan bergerak karena ada upaya untuk menggerakkan benda tersebut oke tapi bendanya belum bergerak gak ada masalah yang penting ada upaya ada kecenderungan untuk membuat benda bergerak nah begitu bendanya misalkan didorong lemari yang besar tadi didorong kemudian bergerak oke bergerak dengan normal apakah gak ada gaya gesek ada karena dia udah bergerak jadi ada dua syarat oke tapi kata kuncinya satu kata kuncinya adalah gerak punya kecendungan gerak kecenderungan gerak itu artinya belum bergerak tapi udah diupayakan untuk bergerak yang satu lagi memang sudah bergerak nah kalau bendanya mempunyai kecendungan gerak atau sudah bergerak maka dia akan mengalami gaya gesek asalkan dua syarat ini terpenuhi tadi oke kontak dan kasar nah jadi syarat ketiga adalah memiliki kecendungan gerak atau sudah bergerak cenderung atau sudah gerak oke jadi gaya gesek harus terpenuhi ketiganya ini gak boleh ada satupun yang tidak terpenuhi kalau dia sekedar kontak dan bidangnya kasar tanpa pernah ada kecendungan bergerak atau sedang bergerak ya gak ada gaya gesek oke kasur kalian yang di atas lantai yang kalian pakai untuk tidur apakah misalkan itu bukan kasur sih ranjang ranjang kalian yang kalian pakai untuk tidur apakah dia memiliki gaya gesek bisa jadi enggak dia udah kontak kasar permukaannya kasar begitu ketemu lantai tapi dia gak gerak aku gak coba digerakan yaudah gak akan ada gaya gesek gitu loh oke jadi ketiganya harus terpenuhi ya ketiga harus terpenuhi cuman aku membedakan nih dua ini nanti aku jelaskan lebih detail kenapa aku harus bedakan tuh kontak kasar dia satu kesatuan yang cenderung atau sudah bergerak di kesatuan yang lain tapi intinya ketiga-tiganya harus terpenuhi oke semoga dipahami ya nah kita masuk lagi ke syarat keempat syarat ke sorry gaya keempat gaya keempat ini kita coba analisa dulu syaratnya oke tegangan tali apa syarat dari tegangan tali baik sederhana pertama harus ada tali ya di dalam soalnya di dalam kasus harus ada tali kalau gak ada tali yaudah kita gak usah menjau tegangan tali sesederhana itu ya tegangan tali bisa digantikan kadang menggunakan batang oke kalau tegangan batang berarti harus ada batangnya gitu oke berarti harus ada objek yang bersifat seperti tali apa kiri-kiri tali ini dalam kasus mekanika kan dia penghubung oke tali ini merupakan medium kontak jadi kayak ada dua benda yang saling berinteraksi tapi menggunakan medium nah ini nih tali ini bisa tali bisa batang atau bisa apapun yang menghubungkan antara kedua benda kalau misalkan kayak kereta antara gerbong itu berarti pakai sambungan besi ya itu bisa didefinisikan sebagai tegangan tali juga gitu loh oke tapi objeknya bukan tali tapi besi atau batang atau logam atau apapun itu nah nanti kalian akan sadar bahwa gaya normal dan tegangan tali itu memiliki kecintungan yang lebih sama oke kalau gaya normal itu bersentuhan secara langsung kalau menggunakan objek kayak tali itu menghubungkan antara kedua benda tapi menggunakan medium medium tali nanti aku jelaskan lebih detail oke jadi tegangan tali syaratnya harus ada tali dan kedua si tali atau penghubungnya ini harus tegang jadi dia harus punya kecintungan untuk tegang tegangnya dari mana ya dari dari tarikan yang terjadi gitu dari situ udah kebayang berarti kalau dorongan sifatnya berbeda oke kayak tali tali itu kan gak mungkin didorong tali itu pasti ditarik kalau ditarik dia akan tegang kalau didorong kan gak mungkin tegang oke kira-kira seperti itu ya kita bahas tali dulu deh kita gak usah bahas batang atau sambungan logam biar kita lebih spesifik dan lebih lebih mudah lah kasus yang kita tinjau oke jadi harus ada tali dan tegang itu syaratnya tegangan tali jadi kalau ada soal terus gak ada tegangan gak ada tali yaudah gak usah tinjau tegangan tali sesederhana itu nah oke kira-kira itu syarat-syarat dari empat gaya ini selalu mulai dengan syarat jangan mulai dengan rumus atau gambar mulai dulu dengan syarat pahami dari syarat-syarat yang udah dibahas ini terpenuhi tidak kalau terpenuhi gambarkan kalau gak terpenuhi gak perlu digambarkan oke karena kan tinjauan dinamika biasanya identik dengan menggambar diagram benda bebas menggambar diagram benda bebas untuk identifikasi siapa yang perlu digambar ya pahami dulu syaratnya terpenuhi atau enggak oke dan kadang hal-hal kayak gini adalah hal sepele yang poinnya lebih utama atau lebih tinggi gitu kenapa? kadang orang ngerasa ah aku mau gambar aja tanpa peduli sama syaratnya dan itu kesalahan fatal banget gitu oke setelah kita paham syarat kita coba analisa arahnya dulu oke jangan analisa ininya dulu jangan analisa besar atau rumusnya kita analisa arahnya dulu arah nah bagaimana arahnya gaya berat arah dari gaya berat itu adalah ke pusat gravitasi dari asal medan gravitasinya misalkan gini kita nih berinteraksi sama bumi oke kan kita masing-masing manusia ini saling tarik menarik sebenarnya dengan bumi tapi kalau misalkan secara tinjauan kita adalah masa yang berada di pengaruh medan gravitasi bumi maka arah gaya berat yang kita rasakan akibat bumi itu lurus menuju pusat masa dari medan gravitasi medan gravitasi nya siapa? bumi berarti menuju pusat masanya bumi nah maka gaya berat itu bisa didefinisikan dengan sederhana menuju pusat medan gravitasi atau kalau misalkan dalam bidang dua dimensi atau dalam di atas permukaan di bidang datar kita bisa menggambarkan kan kita di bidang datar ini di atas permukaan bumi kan kalau kita bikin bidang datar pusat bumi dimana? pusat bumi itu tarik garis lurus aja ke bawah ke bawah kita ke dalam bumi maka secara sederhana bisa kita definisikan juga ke bawah ke bawah dan lurus lurus secara vertikal vertikal ke bawah ke bawah vertikal jadi kalau misalkan dia ada di bidang miring ya kita tarik mana mana bidang datarnya mana bidang datar dari bumi yang kita asumsikan sebagai bidang datar kita tarik aja lurus jadi kita tidak akan mengikuti arah bidang miringnya kita akan mengikuti lurus ke bawah vertikal oke kira-kira seperti itu ya nah sekarang gaya normal kemana arah gaya normal satu intermezzo penting tentang gaya normal normal itu adalah istilah matematis istilah matematika atau istilah matematis untuk menjelaskan tentang arah hadap dari bidang untuk mempermudah gini deh kalian pasti mengikuti meeting ini mengikuti kelas ini sedang menghadap pada suatu layar entah layar HP layar laptop atau layar tablet nah layar tablet laptop atau HP kalian kan menghadap ke arah mata kalian menghadap langsung ke kalian nah berarti kita bisa definisikan bahwa si permukaan itu punya arah nah arah dari permukaan arah menghadap dari permukaan itu disebut sebagai arah normal itu istilah matematika oke nah pada konteks ini gaya normal gaya normal itu adalah gaya yang arahnya ber mengarah sesuai arah bidang kontak arah bidang kontak itu apa arah yang tegak lurus dari permukaannya yang tegak lurus dari permukaan oke jadi ada permukaan tegak lurusnya kemana itu arah arah normal gitu kenapa dia disebut sebagai gaya normal karena dia memiliki arah yang arahnya merupakan arah normal oke jadi arah normal itu adalah arah menghadapnya bidang atau arah tegak lurus dari permukaan bidang gitu jadi kalau ditanya kemana arahnya gaya normal ya ke arah normal paham ya normal itu istilah matematika berkaitan tentang arah permukaan bidang oke arah menghadapnya bidang gitu arahnya gimana tegak lurus permukaan bidang jelas ya aku lanjut lagi sekarang kemana arah gaya gesek arah gaya gesek itu selalu berlawanan oke ini paling banyak salah nih suka banyak yang bilang arah gaya gesek berlawanan sama arah gaya arah gaya apa gak jelas oke itu kalau kalian masih menggunakan istilah arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya sudah itu definisi itu salah salah total arah gaya gesek arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak oke arah gerak ingat gerakan benda dan gaya yang di berikan kepada benda itu bisa jadi berbeda dari mana buktinya misalkan gini ada benda bergerak maju tapi bergerak maju diperlambat kira-kira kalau misalkan dia bergerak maju diperlambat kan arah gerakannya maju kemana arah geraknya arah geraknya ke belakang atau mundur tapi apakah gerakan benda mundur enggak kenapa karena kan gini kalau misalkan bendanya bergerak maju tapi arah gayanya ke belakang berarti kan bendanya tadi akan diupayakan untuk jangan cepat-cepat ditarik gitu ditahan jadi arah gerak dan arah gaya itu tidak saling relevan sebenarnya arah gaya bisa mempengaruhi arah gerak tapi belum tentu sama paham ya jadi definisi dari arah gaya gesek itu bukan berlawanan dengan arah gaya tapi berlawanan dengan gerak benda arah gaya gesek itu berlawanan berlawanan arah gerak atau kecenderungan gerak ingat gaya gesek bisa muncul pada saat benda belum bergerak tapi jika sudah memiliki kecenderungan gerak oke kita mengenalnya istilahnya gaya gesek statis bendanya diam tapi dia udah punya kecenderungan bergerak karena udah diupayakan saya masih diam berarti dia udah ada gaya gesek dan arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah kecenderungan gerak untuk gaya gesek statis ya tapi kalau gaya gesek kinetis yaudah berlawanan sama arah gerak oke ingat arah gerak bukan arah gaya bedakan terminologi gerak sama gaya itu dua hal yang berbeda gitu oke saling berkaitan tapi tidak tidaklah hal yang sama nah sekarang kemana arah tegangan tali spesifik tegangan tali ya kita gak usah bahas dulu tentang batang logam atau apapun itu kita bahas tali arah tegangan tali itu selalu menarik bendanya oke menarik benda selalu menarik benda karena logikanya gini tegangan tali itu kan gak mungkin ngedorong orang pake tali itu gak mungkin ngedorong kalau dia ngedorong pake tali yang terjadi apa talinya kendor kalau talinya kendor kan gak tegang berarti gak ada gaya tegangan tali gitu oke nah jadi arah gaya tegangan tali itu selalu menarik benda bagaimana ilustrasinya ini aku gambarkan di bawah misalkan gini ada kondisi ini langit-langit rumah yang warna biru ini lagi yang langit rumah ya terus langit-langit rumah ini dijulurin tali ke bawah terus ngegantung pot bunga oke ngegantung pot bunga kayak gini nah ini kan kita bisa meninjaunya secara relatif sebenarnya bagaimana secara relatifnya seperti ini menurut pot bunga pot bunga ini kan pada saat awal misalkan talinya gak ada pot bunga ini kan mengalami gaya berat oke oke kalau misalkan gak ada tali loh gak ada tali pot bunga ini ngalami gaya berat artinya pot bunganya punya kecindungan untuk bergerak ke bawah karena ditarik ke bawah nah dengan adanya tali maka yang tadinya dia bergerak ke bawah ditahan untuk gak bergerak ke bawah oke ini arah tegangan tali yang dirasakan oleh pot bunga nah kemana aranya narik benda bendanya mau gerak ke bawah ditarik ke atas gitu oke paham ya nah sekarang yang ngerasain tali siapa aja sih selain pot bunga ada langit-langit tapi menurut langit-langit relatifitasnya berbeda nih kalau menurut pot bunga keberadaan tali itu gunanya untuk menghambat pergerakannya sedangkan menurut si langit-langit si tali tadi gunanya adalah untuk menarik menarik langit-langit ke bawah jadi tali itu mengupayakan langit-langit untuk tarik ke bawah nah dari sini kelihatan nih oke kelihatan bahwa tegangan tali yang terjadi pada tali ini itu relatif tergantung siapa yang ngerasain tapi baik yang dirasakan oleh keduanya itu yang dirasakan adalah ketarik oke yang dirasakan oleh keduanya itu adalah ketarik bagi pot bunga dia ngerasa ketarik ke atas sedangkan bagi langit-langit dia ngerasa ketarik ke bawah oke paham ya jadi relatifitas dari tegangan tali itu kira-kira seperti itu nah ini dari sini juga kita bisa lihat sebenarnya kita itu sedang membuat kontak antara kontak antara langit-langit dan pot bunga nah tapi kan kontaknya ini tidak terjadi secara langsung tapi melalui medium apa mediumnya tali ada satu hal yang teman-teman harus paham hukum 3 newton hukum 3 newton itu kan aksi reaksi kan aksi reaksi nah aksi-reaksi ini terjadi syaratnya satu harus ada kontak berarti gaya normal dong karena kontak oke atau kontak secara tidak langsung berarti melalui medium kontak apa tuh medium kontaknya medium kontak itu contohnya tali jadi sebenarnya fenomena di sini itu adalah fenomena hukum 3 newton hukum 3 newton aksi-reaksi oke aksi-reaksi aksinya tegangan tali reaksinya tegangan tali oke bedanya yang tegangan tali satu dirasakan oleh pot bunga yang tegangan tali satunya lagi dirasakan oleh langit-langit karena mediumnya sama sama-sama tali gitu begitu juga misalkan seperti ini ada buku ditaruh di atas meja atau di atas lantai oke menurut buku ini buku ini kan dia mengalami gaya berat ke bawah oleh gravitasi tapi kemudian karena dia bersentuhan sama lantai dia mengalami respon gaya normal ke atas oke nah berarti yang dirasakan oleh buku tersebut gaya normal ke atas nah siapa aksi reaksinya gaya normal bukan gaya berat aksi reaksi dari gaya normal adalah gaya normal juga gaya normal yang mana kan tadi objeknya ada dua nih buku ini kan buku terus ada juga lantai lantai itu merasakan ditekan oleh buku nah gaya tekannya ini adalah si gaya normal nah bagi lantai gaya normal yang dirasakan itu ke bawah sedangkan bagi buku yang dirasakan gaya normalnya ke atas wajar dong karena kalau lantai kan dia merasa ditekan sedangkan kalau menurut buku dia merasa ditahan buku jangan lewat buku jangan ke bawah ditahan sama lantai oke makanya gaya normalnya ke atas sedangkan menurut lantai buku itu nekan nekan si lantai jadi gaya normalnya ke bawah nah aksi reaksinya itu adalah gaya normal dan gaya normal juga bukan gaya normal dan gaya berat oke itu perlu diklarifikasi ya jangan sampai menganggap gaya normal dan gaya berat itu aksi reaksi salah yang benar adalah gaya normal itu aksi reaksinya ya gaya normal juga tapi relatif terhadap dua objek oke semoga paham ya soal relatifitas aksi reaksi ini karena ini pemahaman yang lumrah sekali salah di kalangan pelajar oke nah udah kita udah bahas arah dari keempat gaya ini kemudian kita akan bahas nilai atau besar kita bahas nilai atau besar atau rumus nah rumus dari gaya berat kan syaratnya masa sama gravitasi oke sesederhana wake berat sama dengan m kali g ingat simbol w di sini ini beda sama simbol usaha kalau usaha itu work kalau ini w hurufnya w yang sama sama-sama huruf w yang besar jadi semoga kalian bisa membedakan oke kenapa gak dibedain yaudah misalnya itu secara literatur kita lumrah untuk menemukannya dengan huruf yang sama jadi biasakan aja diri teman-teman yang penting pahami konteksnya bisa bedain nah kemudian gaya normal gaya normal berapa besarnya gaya normal oke logikanya gini kalau teman-teman nyentuh tembok pakai satu jari dan tentu secara lembut oke maka teman-teman akan mendapatkan reaksinya oke reaksinya juga kerasa lembut kemudian coba sentuh tembok dengan hantaman yang keras atau tekan dengan kuat oke maka teman-teman akan mendapatkan reaksi lebih keras juga oke dari situ aja udah kebayang nih gaya normal itu kan terjadi karena aksi-reaksi kalau aksi yang diberikan besar reaksinya juga akan membesar nah dari situ udah kelihatan bahwa gaya normal ini sebenarnya tidak ada rumusnya gaya normal itu berdasarkan aksi-reaksi dari sistemnya oke dari sistemnya dilihat resultannya makin besar aksi yang diberikan reaksinya makin kuat gitu oke jadi gak punya rumus makanya kalian akan menyadari di soal-soal dinamika sering sekali pertanyaannya adalah berapa besar gaya normal gitu karena gaya normal gak punya rumus makanya dicari berapa besarnya digabungkan dari rumus-rumus yang lain oke nah sedangkan kita lanjut ke gaya gesek ya ini pelajaran ini gak gak mendetail nanti kalau lebih detail nanti mungkin di pelatihan pra OSK ya oke tentang isinya terus bagaimana menghitungnya aku jelaskan konsepnya dulu disini oke sekarang untuk yang gaya gesek gaya gesek apa besar nilainya atau rumusnya oke rumus gaya gesek ini ada dua tadi aku udah bagi dua bagian ya gaya gesek itu berkaitan sama kontak dan kasar berarti mu kali n oke mu itu apa mu itu mengidikasikan kekasaran sedangkan n ya kontak seberapa besar nilai kontaknya logikanya gini kalau dia kontaknya makin keras makin kuat ya berarti kalau dia sedang bergesekan gaya geseknya akan makin besar kalau misalkan dia sentuhannya tipis ya kalau bergesekan gesekannya akan lebih kecil juga oke nah ini rumus gaya gesek pertama yang aku pengen tunjukin berkaitan sama kontak dan kasar oke dan ada rumus gaya gesek berikutnya kita sadar gaya gesek itu kan berkaitan sama kecenderungan atau gerakan benda kecenderungan benda bergerak atau benda yang sudah bergerak oke berarti berkaitan sama gerakan benda nah berarti ada gaya gesek kita bisa menyatakan rumus gaya gesek menggunakan kecenderungan benda menggunakan informasi gerakan benda kalau udah ada istilah gerakan benda pasti variabelnya atau besarannya cuma satu yang pasti kita ingat yaitu kecepatan oke gaya gesek bisa dinyatakan nih pakai rumus kecepatan gaya gesek rumusnya adalah b dikali v oke dimana b itu adalah suatu konstanta konstanta gesekan oke dia gak ada kaitannya sama mu ya beda konstantanya oke mungkin ini tidak lumrah digunakan tapi aku harus menyampaikan biar kalian kalau ketemu kasus kayak gini udah pernah lihat lah oke jadi gaya gesek itu adalah suatu konstanta dikali besarnya kecepatan ingat besarnya gaya gesek ditentukan oleh seberapa cepat dia bergerak jelas ya nah berikutnya nilai dari tegangan tali berapa rumus berapa rumusnya tegangan tali ingat tegangan tali itu kan sama aja kayak gaya normal dia tercipta dari aksi reaksi dari objek oke nah berarti besarnya tegangan tali ya ditentukan oleh aksi reaksi dari dua objek yang dihubungkan mungkin sebagai gambaran kayak gini kalau ada anak TK kumpulan anak TK saling lomba tarik tambang misalkan dibandingkan sama bapak-bapak lomba tarik tambang yang mana tak tegangan talinya lebih besar yang anak TK atau bapak-bapak ya jelas bapak-bapak misalkan kayak gitu ya karena memberikan power lebih kuat nah begitu kan terjadi pada tegangan tali oke tegangan tali ukurannya itu tergantung aksi reaksi dari yang menggunakan tali tersebut jelas ya jadi gak ada tuh nilai gak ada rumusnya dia mengikuti dari total semua sistem berapa besarnya itu yang akan muncul nah makanya tegangan tali adalah pertanyaan lain yang sering ditanyakan di soal-soal olimpia dan fisika selain gaya normal berapa besar gaya normal dari sistem selain gaya normal biasanya juga nanya berapa besar tegangan tali pada sistem tersebut oke kurang lebih seperti itu rangkuman dari empat jenis gaya ini yang lumrah untuk dipakai di olimpia dan fisika ini silahkan di screenshot aku kasih kesempatan dan ini akan sangat berguna buat teman-teman apa gunanya berguna banget ini buat gambar diagram benda bebas gambar diagram benda bebas kan gak boleh sembarangan harus paham kasusnya terus kemudian lihat caranya terpenuhi atau enggak kemudian pahami arahnya lalu gambarkan gitu setelah digambarkan akan bikin persamaan sigma F sama dengan nol kah atau sigma F sama dengan M kali A gitu baru nanti diselesaikan kasusnya tergantung apa yang ditanya apakah yang ditanya percepatan apakah yang ditanya gaya normal apakah yang ditanya tegangan tali gitu biasanya kalau tingkat kaupaten kota masih tiga hal itu yang lumrah ditanya nanti di tingkat berikutnya bisa aja yang ditanya berapa besar perpindahannya atau berapa besar kecepatannya itu level berikutnya oke kira-kira seperti itu terkait materi jenis-jenis gaya ini silahkan selamat menikmati